Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we'll meet again in my virtual classroom for English classroom Today we'll study the next chapter, the new chapter It is about holiday The theme is holiday It sounds very easy But for this chapter In my opinion, this is a little bit difficult Why? Because you have to study about four tenses Nah, kelihatannya saja judulnya holiday Holiday liburan ya, kelihatannya saja mudah Tapi di bab ini nanti kalian akan belajar tentang empat tenses Atau empat bentuk waktu Jadi empat bentuk kalimat Yang seperti bagaimana? Oke, nanti empat minggu ke depan kita akan belajar masing-masing per minggu tenses yang berbeda Jadi kita akan menyelesaikan bab ini dalam empat minggu So you have study hard to master this material about holiday Ya, for the first Ya, you have to master about vocabulary Kosa katanya ya Pantai Untuk pantai in English is beach Gunung Gunung Mountain Kebun binatang Zoo Taman bermain Playground Danau Lake Candi Temple Kraton Palace Hotel Hotel Sama hotel Hotel Penginapan Inn Double N ya Cerpen Short story Puisi Boom Keracinan tangan Handcraft Or Handicraft Oleh-oleh Souvenir Istana pasir Sand castle Pemandangan View Or scenery For this vocabulary You may take note on your notebook Untuk kosa kata ini Kamu bisa mengambil catatannya Bisa kamu catat di Buku catatan Oke Next Table of verbs Nah, yang ini Tadi kan boleh ya Jadi Boleh kamu tulis Boleh tidak Untuk yang vocabulary tadi Tapi kalau yang ini Untuk Table of verbs Kamu wajib punya Wajib punya artinya Kamu boleh salin Boleh salin halaman ini Nah, kamu bisa menggambar tabel Kemudian menulis secara lengkap Dari nomor 1 Dari judul tabel Terus nomor 1 Sampai nomor 10 Atau Bisa juga Kamu cetak Kamu Print Untuk tabel ini Kenapa harus punya Yang ini Ya, karena Nanti kita akan Selama 4 minggu ke depan Kita belajarnya tentang Tabel ini Tabel of verbs Jadi Di pub ini Kalian akan Mengenal hal yang Baru Yaitu Tentang Pemakaian Wheel Verb 1 Dan Verb 2 Atau kata kerja Bentuk 2 Kalau yang ini Untuk tabel 2 dan 3 1 2 dan 3 Saya yakin Kalian sudah pernah belajar Sebelumnya Tabel 1 2 Itu untuk Verb S S Es Ditambah S dan Es Ini sudah pernah Kelas 5 juga waktu Daily activities juga Memakai ini Sedangkan untuk Kolom yang ketiga ini Tabel 3 ini Ini Bentuk ink Atau Untuk Menyatakan Hal-hal yang Sedang terjadi Sekarang Atau kita sebut juga Present Ya Jadi semuanya Ditambah bentuk ink Sedang Terjadi Dulu kita pernah Flashback Kelas 3 Dulu kita sudah pernah Belajar ini Sedang Berolahraga Sedang Melakukan Upacara bendera Nah itu pernah Kita belajar ini Waktu kelas 3 Kemudian Hal yang baru Di kelas 6 Adalah tentang Will Will itu artinya Akan Nah Jadi Ini ada Will go Berarti artinya Akan pergi Will Study Akan belajar Will Make Akan Membuat Nah ini untuk Kata kerja yang menggunakan Will Dan yang paling penting Hal baru lagi Adalah Tentang Kata kerja Kedua Kata kerja Kedua Misalnya Go Akan berubah menjadi When Study Akan berubah menjadi Studied Make Akan berubah menjadi Made Kata kerja kedua ini Digunakan Untuk Hal-hal yang sudah Terjadi Yang sudah Lampau Atau Bentuk Pas Penandanya adalah Ada kata keterangan Waktu Yesterday Last Ago Nah Begitu ya Oke Untuk Kolom 3 4 dan 5 Kita akan Pelajari Minggu depan Minggu berikutnya Tapi untuk khusus hari ini Untuk minggu ini Kita akan mengulang lagi Kita belajar Kolom 1 dan 2 Yaitu Bentuk Present Kita masuk Nah Ini mengingatkan lagi Ini yang Sudah biasa kamu Kerjakan Kalau di kelas Misalnya Untuk Subjek I Saya You Kamu They Mereka We Kami The children Anak-anak The students Murid-murid Name Two or more Nah Ini nama Dua atau lebih Kita Tidak Boleh Nah Disilang ya Kita tidak Boleh menambahkan huruf S Atau ES Di kata kerjanya Jadi misalnya Pergi Go Kita harus pakai I go Tidak boleh Kita tulis I goes Membuat Make You Make Tidak boleh Kita mengucapkan Atau menulis You Makes Sedangkan untuk Subjek He Dia laki-laki She Dia perempuan Dan nama satu orang Imbuan person Kita harus menggunakan Kata kerja Yang diberi Imbuan S Atau ES Misalnya Pergi He Ditambah pergi Go Maka akan berubah menjadi He Goes She Goes Nah Tidak boleh Kita mengucapkan Atau menulis He Go He Goes He Go She Go Nah yang seperti itu salah He She Dan nama satu orang Menggunakan S-E-S Untuk kata kerjanya Oke Contoh dalam kalimat Example Contoh pertama Saya Biasanya Pergi ke Candi Prambanan Saat liburan Oke Maka bentuk kalimatnya Akan berubah menjadi I Usually Go To Prambanan Temple On Holiday Ya Biasanya Itu usually Karena Subjeknya Saya I Maka kata pergi Kita pakai go Ditambah S Atau ES Tidak Mem Tidak usah Karena tidak boleh Ingat tadi Ayu Dewi Tidak boleh Pakai S Tidak boleh Minum S I usually Go To Candi Prambanan Bahasa Inggrisnya Apa Bukan Tempel Prambanan Tapi kita reverse Kita balik jadi Prambanan Tempel Saat liburan On Holiday Ya Begitu ya Bandingkan dengan Contoh kedua Dina Biasanya Pergi ke Candi Prambanan Saat liburan Ini saat ya Kelebihan A Saat liburan Oke Dina Nama satu orang Maka Kalimatnya Berubah menjadi Dina Usually goes To Prambanan Tempel On Holiday Disini Go Akan berubah Menjadi Pop Ditambah S E S Menjadi Dina usually goes To Prambanan Tempel On Holiday Oke Next example Anak-anak Selalu belajar Bahasa Inggris Nah Kalimatnya Akan berubah menjadi The children Always study English Selalu Bahasa Inggrisnya adalah Always Belajar Itu study Kita tidak boleh Menambah S Atau E S Karena ini Subjeknya Anak-anak Bentuk jamaah Bentuk plural Kemudian Dia perempuan Selalu belajar Bahasa Inggris Maka Kalimatnya Menjadi She Always studies English Ya She Nah Disini Subjeknya adalah Si Maka kata kerjanya Harus ditambah S E S Study Akan berubah menjadi Studies Huruf Y Akan berubah menjadi Huruf I Dan E Kemudian Ditambah Huruf S Oke Jadi Pelajaran kita Hari ini Adalah Masih tentang Present Ya Bentuk biasa seperti ini Kita belum Menginjak Ke Bentuk-bentuk yang Lain Karena Kita akan lanjutkan Minggu depan Untuk bentuk ink Bentuk will Dan kata kerja Kedua Oke Sesungguhnya kata kerja Kedua ini Kamu hanya perkenalan saja Untuk di SD Dan nanti Ketika kamu akan duduk Di bangku SMP Kamu akan mengenal Lebih banyak Kata kerja Bentuk kedua Dan Kata kerja Bentuk ketiga Oke Jadi kata kerja itu Ada tiga bentuk Satu, dua, dan tiga Yang fungsinya Dipakai berbeda-beda Oke Sekali lagi Saya ingatkan Untuk Vocabulary Ini Kamu boleh catat Boleh tidak Karena ini Pada dasarnya Kamu sudah pernah Pelajari Waktu duduk Di kelas 4 4, 5, 6 Ini ada di sini Tapi untuk ini Untuk tabel of verbs Kamu harus punya Sekali lagi Saya tekankan Harus punya Bisa kamu catat Di buku Kamu gambar sendiri Tabelnya Atau juga Bisa kamu print Kamu cetak Oke Untuk contoh Ini juga Kamu bisa lihat Saja Kamu ulang-ulang saja Video ini Karena bentuk present ini Gampang Kita sudah pernah belajar Balik Dulu Waktu di kelas 5 Dan untuk tugasnya Kamu hari ini Silahkan Kamu cek Di google Classroom Nanti Ada Sepuluh Ada Sepuluh Soal Terjemahan Jadi Seperti contoh ini Nah Kamu bisa mengerjakan Seperti Contoh yang Saya sudah jelaskan Tadi Ingat-ingat Nah Yang perlu diingat Adalah ini I, you, they, we, the children, the students Nama dua orang Atau lebih Nggak boleh pakai S, A, S Untuk kata kerjanya Sedangkan untuk He, she, dan nama satu orang Harus menggunakan Verb Ditambah S, A, S Oke Kids The material For today Finished Sudah selesai Silahkan Cek google Classroom mu Dan kerjakan tugasmu Dengan Teliti Dan benar Sebelum Mengirimkannya Ke google Classroom Oke Have a nice studying And See you Yes 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 Yes